Halo Sobat Militer, kekuatan militer sangatlah penting bagi suatu negara. Kekuatan militer sendiri berfungsi untuk mempertahankan serta melindungi negara. Semua negara di dunia pastinya berlomba-lomba untuk terus memperkuat kekuatan militernya. Tapi ternyata ada lho negara dengan kekuatan militer terlemah di dunia. Berikut 5 negara dengan kekuatan militer terlemah di dunia. Apa saja? Simak videonya sampai habis ya! Pertama, Somalia. Berbicara mengenai kekuatan militernya, negara ini sebenarnya cukup mumpuni dalam hal tersebut. Namun kekuatan di negara ini tidak bisa dibandingkan dengan negara besar lain. Diketahui negara ini hanya memiliki 12.000 personil aktif dan 24.000 personil cadangan. Jika dilihat dari alut sista atau alat utama sistem senjata daratnya, negara ini hanya memiliki 140 tank dan 430 kendaraan perang. Sayangnya alut sista udara dan lautnya begitu lemah, bahkan tidak ada lho sobat. Kedua, Laos. Laos tercatat hanya memiliki 30.000 pasukan tempur serta 10.000 cadangan. Untuk alut sista daratnya sendiri, negara ini hanya mempunyai 55 tank dan 185 kendaraan lapis baja. Jika melihat alut sista udara, Laos hanya memiliki 17 pesawat dan 14 helikopter pengangkut. Ketiga, Panama. Diketahui bahwa negara ini memang tidak memiliki apapun yang diunggulkan dari militernya. Dilihat dari jumlah personil militer, Panama hanya memiliki sekitar 12.000 tentara. Dari alut sistanya, negara ini juga tidak mempunyai banyak persenjataan. Bahkan alut sista daratnya, Panama hanya memiliki 65 kendaraan taktis. Selain itu, Panama tidak memiliki kekuatan militer di laut dan udara. Keempat, Republik Afrika Tengah. Berbicara mengenai kekuatan militer, negara ini sangat lemah. Pasalnya, negara ini hanya memiliki sekitar 45.000 personil dengan jumlah alut sista yang sangat sedikit, yaitu 4 tank dan 2 helikopter saja. Bahkan Afrika Tengah tidak memiliki alut sista laut lho. Kelima, Butan Berdasarkan data, Butan adalah negara paling lemah dari segi militernya. Bahkan negara ini berada di peringkat 138 dari 138 negara lho. Hal ini tentu berdasarkan dari sedikitnya jumlah alut sista yang dimiliki Butan. Diketahui masing-masing satuan militer hanya memiliki beberapa peralatan perang, dengan total penduduk sekitar 750.000 jiwa. Butan hanya memiliki 7.000 tentara aktif. Sementara itu, Indonesia sendiri tercatat ada di posisi ke-15 naik dari tahun sebelumnya yang berada di peringkat 16. Hal ini cukup membanggakan kita ya. Nah, itulah daftar militer terlemah di dunia. Jika kamu mendapatkan ilmu pengetahuan baru, jangan lupa untuk like dan share video ini ke teman-teman ya. Bye-bye! Sub indo by broth3rmax